Assalamualaikum, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat restore point di Windows 10 Oke langsung aja, untuk pertama langsung aja kita klik di kotak pencarian ini Restore point, nah ini dia ya, create restore point Kita klik, nah muncul seperti ini tampilan pastikan di tab system protection Nah kita akan membuat restore point di sebelah mana Maksudnya di drive C atau D, ini yang C ini karena sistem dipastikan harus on ya Jika off, klik aja di C, kemudian ke configure, kemudian pilih yang turn on, maka akan protectionnya akan on Kalau disable dia akan off, yang C ini dipastikan harus, apa namanya, harus on ya Nah kemudian misalnya saya mau, karena ada dua partisi disini, saya mau bikin di D misalnya Nah di D ini kita configure dulu, kita turn on sistemnya, kemudian apply, kemudian ok Nah kemudian, kita untuk membuat yang baru, kita pilih create ya Nah kita namakan disini misalnya, misalnya namanya contoh Kemudian create aja langsung, tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai Disini kita lihat restore point was create successfully Maka kita close aja langsung, kita close ya Nah berarti restore pointnya sudah terbuat Jadi restore point ini untuk membawa komputer kembali ke titik Waktu kita buat tadi ya Jam waktunya Kita kembalikan pada settingan titik Kita bikin restore point Oke itu aja tutorial kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh